Intro Untuk Direkturat Samapta Polda Maluku Utara Tentunya kita sepenuhnya akan mendukung program-program dari Bapak Kapolri, promoter Dan pada kesempatan ini juga kami berupaya untuk melakukan langkah-langkah inovatif yang konstruktif Bagaimana kita bisa membangun Direkturat Samapta Polda Maluku Utara Menjadi satu kesatuan yang sinergis, dinamis, dan bisa memberikan kontribusi yang positif Bagi kemajuan masyarakat di Maluku Utara Saya mendekatkan kepada seluruh anggota yaitu Siaga Bayangkara dan Sahabat Bayangkara Siaga Bayangkara adalah kami tanamkan untuk merubah kultur Khususnya anggota Samapta Polda Maluku Utara Untuk menjadi personil-personil Bayangkara Yang selalu siap dengan disiplin yang tinggi Responsif Serta selalu menjaga sikap perilaku Baik dalam pelaksanaan tugas maupun di masyarakat Selanjutnya Dalam rangka inovasi untuk pelaksanaan tugas patroli dialogis Kami berpikir bahwa Seorang anggota Samapta atau Sabara Dalam melaksanakan tugas Mereka juga harus memiliki kemampuan intelijen Baik itu dalam rangka untuk menggalang masyarakat Membangun jaringan Termasuk juga mengenali perkembangan situasi Untuk itu kami mencoba untuk memanfaatkan teknologi Komunikasi yang ada di masyarakat Yang saat ini berkembang yaitu handphone Dimana kami melihat untuk masyarakat di Maluku Utara ini Tidak seluruhnya juga mengenal Whatsapp Karena ada beberapa masyarakat yang mereka hanya kemampuannya Atau handphonenya hanya mampu untuk ber-SMS Agar kita pun bisa merangkul masyarakat Merebut hati masyarakat Sehingga kita diterima masyarakat Tugas kita pun juga akan semakin ringan Tugas kita dalam rangka harga tipas pun juga akan bisa kita ujitkan Dengan cara bagaimana Tadi setiap anggota yang melaksanakan kegiatan patroli dialogis Satu orang diwajibkan dalam satu hari minimal Untuk mendapatkan komunikasi dan nomor handphone Dari masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat Yang menjadi obyek daripada kegiatan patroli dialogis Kita bisa bayangkan Seandainya satu orang lima Yang melaksanakan tugas patroli dialogis pada hari itu ada sepuluh Maka satu hari setidaknya kita sudah bisa menyentuh Bisa merangkul Dan bisa mendapatkan akses komunikasi dengan masyarakat Dengan handphone yang punya keterbatasan tadi Tetapi Ini akan menjadi satu peningkatan Dari hari ke hari Dengan demikian Grafiknya dapat kita ukur Kualitasnya pun dapat nanti kita tingkatkan Kita bisa bayangkan apabila itu berlangsung selama kurang lebih Satu tahun Maka insya Allah Masyarakat akan semakin dekat Dengan kita Komunikasi semakin baik Dan berbagai persoalan-persoalan yang sering muncul di Wilayah Maluku Utara Contohnya di Ternate Di Tidore Kemudian di Almahera Barat Yang marah dengan minuman keras Taptikus dan sebagainya Diwarnai dengan konflik-konflik Baik itu perorangan akan kelompok Semakin hari saya yakin optimis Dengan pendekatan-pendekatan yang intens Yang dilakukan melalui patroli dialogis Dengan kegiatan sahabat bayangkara Maka saya yakin akan semakin aman Wilayah Maluku Utara Baik! 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 Tuhan desa! Dimana semangatmu? Tuhan desa! Dengar! Tuhan desa! Terima kasih telah menonton!